Halo Kak Hali, mantan gue itu Aries dan gue Aquarius, tapi kita berdua itu nggak cocok banget. Nah, aku pernah ada di toxic relationship, jadi mantan aku nih, gimana ya, dia itu sering minta uang sama aku. Hey guys, ketemu lagi bareng gue Lali Amat di acara paling seru, paling kecewa buat ini, apalagi dikulungkan Ramalan Bintang. Ya, buat Kamalan Bintang kali ini, gue masih ditemenin sama produser gue yang super kece, siapa lagi kalau bukan? Agu! Agu! Halo Kak Hali, apa kabar? Baik, baik. Lo apa kabar? Gimana? Udah hari keberapa? Eee, baik. Alhamdulillah baik. Kita hari ini, kita mau ngapain? Oke, kan kita di episode sebelumnya dan di social media, di Instagram famous juga, kita kan udah nge-bless nih, kalau untuk sobat rantang yang mau curhat, boleh kita silahkan mau curhat dalam bentuk apapun. Nah, kebetulan nih, udah ada beberapa orang yang udah tim dan aku saring untuk curhat. Mungkin kita yang pertama dulu ya. Pertama ini dia kirim voice note lewat DM Instagram. Halo Kak Hali, mantan gue itu Aries dan gue Aquarius, tapi kita berdua itu gak cocok banget. Gue gak bisa nyimbangin dia sama sekali karena dia tuh cuek banget. Pas gue lagi marah, gue malah dicuekin. Padahal kan Aries itu kalau marah jangan dicuekin ya. Nah, terakhir kita itu berantem karena masalah kecil doang. Tapi dia malah dimin gue itu seminggu, coba. Akhirnya kita putus deh gara-gara itu. Kira-kira apa yang harus gue lakuin buat ngajak dia balikan ya? Oke, gimana tuh Kak Hali? Oke, gini. Jadi, Aries sama Aquarius. Aries, oke. Aries sama Aquarius harusnya sebenernya lumayan cocok. Cuman memang penyesuaiannya akan di Aquarius-nya. Pasti akan lebih banyak di Aquarius-nya nih. Aries itu kan memang cukup egois ya, somehow. Kalau ada yang ngeliat Instagram gue, gue bilang selfish bastard. Awas, guys. Ya, selfish bastard banget gitu. Tapi gini, Aries itu pada saat udah jadian gak sama pada saat dia ngedeketin emang. Ya. Kalau dia ngedeketin, wah elah itu lautan kuseberangi gunung pun kan sudah cek ya. Ya, gimana pun ceritanya. Tapi begitu udah didapat, biasanya dia memang cenderung cek ya. Kenapa? Karena dia cukup teritorial kan. Jadi, kalau misalnya udah ada dalam teritorialnya dia, dia akan, yaudah gitu. Yang penting, lo udah ada di sana, gue tau ada lo, lo juga tau ada gue gitu. Nah, melagi marah, memang Aries harus dijawab kalau gak bisa dijiemin. Karena kalau Aries pada saat lagi marah dijiemin, nanti dia semakin menindas biasanya. Semakin seneng gitu, menjajahnya gitu. Harus ada effort buat ngepuk-puknya, tapi juga karena gengsinya yang tinggi, jadi dia gak akan cepat melunak. Tapi ujung-ujungnya nanti dia yang akan baik sendiri gitu. Jadi, sebenarnya gak usah khawatir. Tapi kalau kemudian jadi putus, itu sebenarnya karena mungkin lo juga udah gak tahan. Sama kelakuannya. Memang hadapi yang satu ini memang butuh kesabaran ekstra. Gitu. Kalau yang tadi dia ngomong kan, dia tuh zodinya Aquarius. Tapi dia pengen ngajak balikan si Aries. Kira-kira caranya mungkin kasih tips deh, Kak. Gimana caranya supaya dia sukses ngajak balikan si Aries-nya ini, mantannya si Aries ini? Agak sulit. Agak sulit. Tapi gak ada yang gak mungkin gitu. Maksudnya kayak, kalau kata pepatah orang Sunda ya, si Karacak ningang batu, laun-laun jadi legor. Siya, lo. Itu artinya apa tuh? Kalau di gua itu ada tetesan air yang terus dibatuhi batu, lama-lama batunya akan berlubang. Nah, ya itu. Tapi memang untuk akhirnya sampai berlubang, dan itu perlu usaha yang luar biasa gitu. Maksudnya, ngedeketinnya lagi itu memang bukan hal yang mudah. Tergantung akhirnya lo sabar apa enggak. Kayaknya gitu aja sih. Oke, 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 oke. Jadi yang penting, kalau nanti silakan balikan, harus jadi pelajaran nih. Kalau nanti si mantannya si Aries ini ngambek, jangan sampai dicuekin ya. Harus tetap di follow up gitu ya. Harus tetap di maintain supaya ngambeknya. Iya, iya. Kalau Aries tuh retaining-nya harus di jalan terus. Asik, retaining. Oke, mungkin kita ada juga satu lagi yang mau curhat. Jadi dari subscriber Famous ID dan Ramalan Bintang. Jadi dia ini, gue ajakin live bareng kita sekarang. Di Hangout. Jadi sekarang kita udah tersambung sama Tiara. Halo Tiara. Hai Tiara. Oke, mungkin Tiara kalau mau dicurhatin nih, boleh langsung aja curhat ke Kak Hali. Iya, Kak Hali. Jadi aku nih Zodiac-nya Cancer. Aku tuh sebenarnya orangnya emang suka nolong orang sih. Jadi, tapi aku tuh ngerasa kadang-kadang aku tuh dimanfaatin sama orang lain. Nah, aku pernah ada di toxic relationship. Jadi, mantan aku nih, gimana ya? Dia itu sering minta uang sama aku. Jadi awalnya dia bilang, dia lagi kesusahan. Terus liatnya aku mau bantu. Tapi lama-lama, dia untuk hal-hal kecil aja dia minta uang sama aku. Oke. Nah, aku udah putus. Tapi aku rada-rada trauma gitu sih sekarang. Jadi, aku mau nanya nih Kak Hali, gimana caranya biar aku bisa memulai lagi tanpa harus trauma-trauma lagi. Dan kira-kira Zodiac apa sih yang cocok sama Cancer? Oke, boleh, Kak Hali. Silahkan, Kak Hali. Gimana menurut Kak Hali? Iya, tapi memang nih ya. Cancerian-cancerian ini memang jiwa sosialnya cukup tinggi. Apa namanya, pengen banget selalu membantu orang. Dan biasanya, sebenarnya cenderungnya lebih ke karena nggak enakan kan ya? Berarti ya? Iya. Nah, itu sebenarnya problem. Problem yang mungkin hampir dimiliki semua Cancer. Sekarang mungkin lebih apa ya? Lebih selektif untuk melihat, oh yang ini Simpson nggak? Oh yang ini kayaknya karena ada maunya deh. Itu biasanya kelihatan kok. Kelihatan tipe-tipe orangnya, gitu. Jangan pernah melakukan sesuatu atau mengambil keputusan atas nama cinta. Ui. Karena apa? Iya. Karena apa ya? Tau ya? Semua kegagalan yang terjadi dalam sejarah itu mengambil keputusan karena cinta. Jadi, ya itu tadi. Kalau misalnya sekarang akhirnya lo minjemin duit, dasarnya adalah cinta. Udah, jangan dulu. Apalagi sampai ngorbanin lo sendiri. Nah, itu udah kayaknya habis itu, udah kayak gitu, mending lo jauhin. Jadilah Cancerian yang cukup dewasa untuk bisa melihat mana yang tulus dan mana yang nggak. Nggak ada salahnya being egois untuk melindungi diri sendiri, gitu. Dan jangan pernah mengambil keputusan atas nama cinta. Asyik, asyik. Tadi Tiara juga nanya, Zodiac apa yang cocok dengan Cancer ya? Kira-kira Zodiac apa? Kalip? Sebenernya kalau Cancer, Cancer ini gini ya. Secara fikirnya tuh kan orangnya cukup, apa ya? Sebenernya harusnya cukup punya toleransi yang tinggi dan berdiri sosial yang tinggi, gitu. Zodiac apapun bagi gue akan bisa diimbangi oleh Cancer. Mungkin elemen-elemen kayak elemen api masih cocok nih sama Cancer. Menurut gue kayak Leo, Sagittarius, Aries. Gue nggak mau promosiin produser gue, tapi maksudnya elemen api masih lumayan cocok sama lo, gitu. Dan kalau Cancer itu juga punya kesabaran sendiri untuk hadapi yang Taurus. Jadi sebenernya Taurus, terus elemen-elemen api itu yang tiga tadi tuh masih oke sih, masih agak. Sebenernya bisa jalan sama lo. Oke, oke. Tiara mungkin ada yang mau dicurhatin yang lain gitu selain ini atau gimana? Udah sih, sejauh ini itu aja dulu. Oke, sejauh ini itu aja dulu ya. Kalau gitu mungkin nanti kita ngobrol lebih private aja ya di chat ya untuk next-nya ya. Wow. Iya, sih? Sagittarius itu emang ada ajin kok jualan ini sendiri. Oke, gitu tadi kali. Kita tadi hari ini udah denger dua curhatan ya. Nah, jadi kalau misalkan mau yang lain mau curhat kayak Tiara ataupun yang tadi yang curhat di direct message Instagram, boleh banget ya, Kak. Kita seneng malah. Boleh dong, maksudnya boleh banget. Oke, segitu dulu ramalan minta episode kali ini. Jangan lupa nonton ramalan minta berikutnya dan tetap akan dari rumah. Pesen gue di rumah aja ya, supaya akhirnya pandeminya cepat berakhir dan kita juga sama-sama sehat. Jangan lupa subscribe. Kalau mau mention juga boleh. Mau kirim voice talk kayak tadi atau video call kayak yang barusan kayak Tiara, itu boleh banget. Nanti mungkin Tim Famous ID akan bantuin dan kita akan ketemu di ramalan minta berikutnya. Bye-bye.